hai sobat semuanya di video kali ini saya akan menunjukkan penanaman grogene dengan memanfaatkan ban tugas bagaimana cara pembuatannya mari kita simak bersama-sama pertama-tama potong sisi dalam baga ban tujuannya agar permukaan untuk menanam lebih luas gunakanlah pisau yang tajam dan tebal karena dan ini selain tebal juga keras kita sayat perlahan bagian sisi ban ini sampai berlubang sayat pelan-pelan saja karena ban ini memang sangatlah keras jadi kita butuh ekstrak sabaran setelah berlubang kita masuk ke tahap berikutnya yaitu proses pengirisan pengirisan ini lebih mudah sudah berlubang tadi jadi kita lebih mudah dalam memotongnya apabila sobat merasa proses pengirisan ini terlalu berat maka sobat jangan ragu untuk meminta bantuan adik kakak saudara mertua tetangga dan lain sebagainya agar proses pengirisan ini menjadi lebih mudah dan menyenangkan nah setelah bagian ini terpotong maka jangan lupa untuk potong juga bagian sisi satunya sehingga jadi seperti ini untuk pembuatan mikrogrin ini saya menggunakan bawang bukan bawang maksud saya bayang keriting nah untuk pembuatan mikrogrin ini biasanya bisa menggunakan jenis tanaman sayuran apa saja sobat bebas memilihnya yang penting jangan pakai tumbuhan berduri maupun tanaman kayu karena pastinya tidak bisa dimakan disini saya meletakkan bekas tanaman kacang yang telah dipanen kacangnya disini saya letakkan sebagai dasaran untuk media penanaman bebin lalu kita masukkan medianya yaitu saya menggunakan sekam kubuk pandang dan tanah dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 latakan juga bagian pinggirnya agar semua terisi lalu bagian permukaan juga kita ratakan dengan sekom pastikan agar permukaannya serata mungkin taburkan penibayam pada permukaan media taburkan secara merata jangan sampai ada celah yang belum terisi lalu selanjutnya kita tutup kembali dengan tanah tanah yang ditaburkan ini tidak perlu terlalu bebal ya sobat karena nanti bisa mengganggu proses kecambahan sehingga akan mengganggu proses pertumbuhan siram dengan menggunakan sprayer ya sobat agar tanahnya tidak berantakan siram sampai benar-benar lembab di hari kelima penih sudah tumbuh dan terkecambah ukurannya sudah mencapai 2 sampai 3 cm jangan lupa selalu cek kelembaban medianya apabila terlalu kering maka bahasa maka bahasahilah agar tidak mati di hari ke-11 miko green sudah berukuran 4 sampai 6 cm ini sudah bisa kita panen kita panen secukupnya saja sebanyak yang kita butuhkan dan sebagian lainnya kita biarkan untuk tumbuh lagi dan kita bisa memanennya di minggu berikutnya nah karena miko green ini sifatnya mudah layu maka bila sobat tidak akan segera mengolahnya sobat bisa meletakannya di gelas berisi air ini agar kesegarannya tetap terjaga di hari ke-17 ukuran tanaman 5 sampai 10 cm miko green ini sangat cocok untuk ditambahkan pada mie ini ditungis dengan bumbu bawang teksturnya empuk-empuk crunchy ya mirip-mirip tauke tapi rasanya seperti sayuran miko green juga memiliki kandungan vitamin yang lebih tinggi daripada sayuran biasa jadi sangat cocok bagi sobat yang ingin hidup sehat dalam sekali tanam kita bisa memanennya hingga berkali-kali ya sobat menjadi stok sayuran hijau di rumah kita yang pastinya sayuran ini kita tanam dengan tanpa bahan kimia maupun pesticida yang berbahaya sehingga lebih sehat bagi keluarga tercinta kita oke sekian video dari saya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa itu tombol subscribe nya dipencet ya sobat jangan lupa dipencet oke sekian bye 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 bye